Jumpa kembali bersama Bang Pedrosi Mister Kali ini kita belajar sore tentang tutup radiator Kenapa sih Mister bahas tentang tutup radiator? Karena di tutup radiator ini ada kode angka yang akan kita bahas Apa sih guna angka itu? Terus untuk mengetahui ukuran apa angka itu? Oke, seperti kita ketahui pada motor atau mobil bersistem pendingin cairan Cairan yaitu dilengkapi tutup radiator dan tutup radiatornya juga dilengkapi oleh kode-kode ya Di dalam tutup radiator itu ada kode ya, di kodenya juga Berfungsi untuk menunjukkan sesuatu Oke, kita bahas aja ya Nah, ini ya Tutup radiator, ini tutup radiator ya Nah, ada kode 1,6 Ini juga sama nih Ini radiator Mister punya cadangan Ini juga sama Ukurannya 1,6 Dan ada lagi juga yang ukurannya seperti begini Biasanya ini contohnya ya, seperti ini Nah, contoh pada mobil Toyota punya Mister ini Ada kodenya seperti ini ya Nah, ada kode seperti ini ya 1,8 KPA Oke, kita buka aja Kita bahasnya di sana Nah, tekanan 1,6 atau 1,8 KPA itu apa sih Mister? Oke, Mister ini akan jelaskan ya Jadi pada radiator ketika kita lihat spesifikasi pada setiap motor itu berbeda ya Dan yang dijual variasi juga berbeda Ada yang 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 Dan ini contoh 1,6 Dan apa sih artinya pada tutup radiator ini? Terus, masalah apa yang akan dihadapi ketika kita tidak sesuai spesifikasi ukuran Spesifikasinya tidak sesuai ukuran yang tertera pada motor atau mobil kita Jadi sekarang bagi motor kalian yang menggunakan sistem radiator atau mobil Ya, sudah jelas mobil pasti radiator Cek tutup radiator kalian itu kode angkanya kode berapa Nah, nanti jangan sampai salah memilih Dan kalau salah memilih apa akibatnya Itu akan menyebabkan sesuatu Dan di sini Mister akan jelaskan Jadi, angka 1,6 ini menunjukkan tekanan 1,6 bar ya Atau 1,6 PSI Nah, kenapa sih tutup radiator ini harus dilengkapi kode? Toh cuma tutup doang gitu Kenapa nggak sama gitu Tutup radiator begitu doang Nah, begini ya Pada dasarnya Ketika si mesin panas Otomatis si suhu dalam radiator juga panas Seperti pada prinsip fisika berikut ini Ketika kita menanak air Nah, ya Ketika dalam keadaan air dingin Ini ketika ditutup tidak terjadi apa-apa ya Nah, tapi ketika air ini dididihkan dan panas Otomatis terjadi tekanan Makanya suka ada gelembung-gelembung Bahkan, kalau mungkin kita lihat ibu kita masak sayur Ketika sayur ditutup Kadang ini bergerak-bergerak ke sini ya Bergerak-bergerak ke sini ya Karena ada tekanan dari bawah ya Nah, itu ya Jadi, pada tutup radiator Dilengkapi ukuran tekanan Karena Pada setiap mesin motor atau mobil Tekanannya itu pasti berbeda-beda ya Sesuai spek motor kamu Atau mobil kamu Makanya Ada kode radiator itu tutupnya 0,8 0,9 1,1 1,3 Sampai Ya, ada yang 1,2 Juga ada Inilah contoh 1,6 ya Nah Dan sebagai bukti lainnya Ketika kamu Mesin atau mobil Apa Ketika mesin mobil atau motor kamu panas Ketika kamu buka air radiator Maka yang ada akan muncrat Ke atas Bahaya sekali Makanya jangan coba-coba buka Tutup radiator dalam keadaan panas Karena tekanannya tinggi itu Airnya bisa menyembur ke muka kita Dan akan sangat berbahaya Itulah Kenapa? Karena Panas Menghasilkan Tekanan Kalau pada waktu dingin sih dibuka Tidak masalah Tapi kalau aja Pada waktu panas Jangan coba-coba Itulah Karena ada tekanan Terus kalau angka seperti ini Pada mobil Toyota 1,8 Kp Apa sih artinya mister? Oke Nanti kita ini bahas juga ya Nah Sebetulnya tutup radiator itu Baik mobil atau motor Bisa saling tukar ya Hampir sama sih dimensinya Nah ini ninja pakai tutup Toyota Bisa juga ya Tetapi tidak setiap Tutup radiator mobil Bisa dipasang di motor Harus cari Ukuran dimensinya ya Taruh lah Ini anggaplah ini 1,0 alias 1 ya Jadi Kalau 1,0 atau 1 itu Berarti tekanannya itu 1 PSI Atau 1 bar Atau KGE Per sentimeter kubik Nah Ini apa lagi sih KGE per sentimeter kubik Jadi 1 KGE per sentimeter kubik itu Sama dengan 9,8 KPA Nah Kita lihat ini Nah Ya Nah ini contoh ya 1,8 KPA Kita bagi ya 9,8 Oke Nah ini 1,108 1,08 Dibagi Ya 9,8 Atau 98 98 Sama dengan 1,1 Jadi Ukuran yang 1,8 Apa 108 KPA itu Sama dengan Tutup radiator Yang ukurannya 1,1 Ya Setara dengan ukuran 1,1 Yang ini ya 1,8 KPA Tinggal dibagi aja Jadi kalian nanti Kalau Menemukan tutup radiator Dengan jumlah KPA Tinggal bagi aja 9,8 Ya hasilnya ya itu Jadi Ini dengan itu Sebetulnya sama sih Kalau ini menunjukkan hasil ya Hasilnya Hasil total tekanan Kalau ini menunjukkan Dalam satuan bar ya Karena 1 bar Atau 1 PSI itu Setara KGE per sentimeter kubik ya Oke Mungkin tidak terlalu paham Bisa buka-buka lagi Rumus fisika Ini Sebetulnya kita Pelajaran kita Pas di SMP nih Ingat mister juga Waktu di STM juga Belajar memperdalam juga ya Terus Apa efeknya mister Bila kita Memakai tutup Yang tidak sesuai standar Nah ini nih Paling bahaya sekali Banyak nih sekarang Tutup Radiator variasi Yang udah ada Ukuran suhu Jadi Tekanan disininya itu Apa Ditutup radiator itu Ada penunjuk suhu Jadi udah ada Kayak jam Jadi menunjukkan suhu Disininya itu Contoh nih Di online shop Banyak dijual Tutup variasi ini Angkanya 1,1 Ada yang Ini 0,8 Nah ini ya Contoh ya 0,9 1,1 Misalnya Kalau ini Ada penunjuk suhu Emang secara kasat mata Ini tampilannya kece ya Nggak usah Lihat indikator langsung Tapi ini berbahaya Kalau tidak sesuai Spesifikasi contoh ya Kamu Standar ninja 1,6 Memakai Variasi Ukuran 1 Apa Ukuran 0,9 Atau 1,1 Itu sangat berbahaya Kenapa sangat berbahaya Karena tidak sesuai Tekanan itu Makanya Lihat Di balik tutup radiator Dilengkapi per ya Nah Ini per itu Menandakan kekuatan Tekanan ya Ini 1,6 Dengan yang ini 1,1 Yang tadi itu Yang kita bahas Tunceng beda Ini agak lembek ya Nah Masalahnya Ini untuk sirkulasi ya Untuk sirkulasi Jadi ketika mesin panas Di head cylinder ya Naik Mobil juga sama Semua motor yang memiliki Pendingin cairan sama Naik Bersirkulasi Ke radiator Diteruskan Dari water jacket Ke kisih-kisih Nah Ini akan terjadi tekanan Makanya tekanannya itu Ketika kita Terjadi tekanan Misalnya ini tekanannya Udah melebihi 1,6 Sesuai standar motor Maka ini tekan Ini menekan Ya begini ya Menekan Dan air bersirkulasi Kalau tekanan tidak sesuai Maka yang ada Nanti mesin jadi overhead Ya Misalnya diganti sama 0,9 Atau 1,1 Otomatis Tidak terjadi sirkulasi ya Pada si mesin ini Dan terjadi overhead Dan saya juga menemukan Ada penjual variasi Misalnya contoh Merak radiator yang Bipolum Merak Bipro aja Kalau gak salah itu Hanya 1,1 Atau 1,3 Tidak sesuai standar ninja Saran saya ganti ya Tutup radiatornya Yang merek Kalian yang beli Merak Bipro Ganti Sama yang 1,6 Yang ninja ya Tapi kalau Nah Ini bukan berarti Setiap motor sama ya Motor kalian Misalnya Jupiter berapa FU Misalnya berapa Itu ada ya Speknya Kalau bisa Harus sama Jadi misalnya Kalau 1,6 Ya 1,6 Jangan diganti 1,8 Misalnya Atau diganti 0,9 Jadi Lebih rendah Jelek Lebih tinggi juga jelek Ya Kecuali untuk keperluan balap Misalnya 1,6 Diganti sama 1,7 Itu maksimal Satu step Naik ya Tidak boleh lebih Itu untuk keperluan balap Karena kalau keperluan balap Kadang Kalau untuk drag Apalagi Balap liar Suka muncrat Itu kalau Gagal lepas Gagal lepas Star ya Jadi sekali lagi Jangan coba-coba Ganti yang Tidak sesuai Dengan spek Mesin kamu Ya Jangan aneh-aneh deh Kalau misalnya Motor kamu 1,6 Pengen diganti Variasi Pakai 0,9 Atau 1,1 Karena tampilannya Kece Itu yang ada Bermasalah deh Lebih baik Nggak usah gaya Tapi aman Kecuali Yang Pembuat variasi ini Menyediakan Ukuran 1,1 Jadi Kesimpulannya Tekanan air yang panas itu Apa? Air yang panas itu Menyebabkan tekanan Seperti pada Rumus Fisika Yang kita pelajari tadi Sebetulnya rumus sederhana Dan intinya Kalian Jangan ganti Tutup radiator Yang tidak sesuai Dengan Spek Mesin kamu ya Jangan aneh-aneh Variasi diganti Yang ada ukuran suhunya Kalau sesuai Nggak masalah Kalau motor kamu Ukuran 0,8 Diganti sama Variasi 0,8 Nggak masalah Tapi misalnya Kamu motor ninja 1,6 Diganti sama 1,1 Itu bermasalah Terus juga Jangan mentang-mentang Ah Saya ini Misalnya motor saya FU 1,0 Misalnya nih FU injeksi 1,0 Diganti Ah pakai tutup radiator ninja 1,6 Supaya Tahan terhadap panas Itu juga salah juga Nanti si klep Tidak akan membuka Tetap Karena tekanannya rendah Si klep Tidak akan membuka Otomatis Tidak ada sirkulasi air Nanti overhead Jadi intinya Kalau kalian Pengen menggunakan Tutup radiator Gunakan sesuai Spesifikasi Motor kamu ya Baik motor Atau mobil Mungkin Pembahasan Di belajar sore ini Cukup sekian ya Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun ilmunya Yang sederhana Dan Agak sulit Dipahami ya Tapi setidaknya Bisa mengambil Dari inti sehari Video ini ya Oke Sukses buat kita semua Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Bang Pedro Mr. Teknik Terima kasih telah menonton